Kemarau panjang yang masih terus berlangsung membuat warga Pekalongan Jawa Tengah yang tinggal di dataran tinggi pegunungan adakan ritual meminta hujan. Ritual dilakukan dengan mengadakan tarian tradisional warisan budaya setempat. Setelah hampir sembilan bulan tidak pernah digiur hujan, warga Desa Yosorejo kecematan Petung Priyono Pekalongan Jawa Tengah melakukan ritual meminta hujan. Ratusan warga berkumpul di halaman kantor balik desa setempat untuk mengadakan ritual tersebut. Ritual ini dilakukan warga dengan cara melakukan tari-tarian warisan budaya setempat termasuk tari kuda lumping. Dalam ritual, para penari juga disirami air keramat oleh tokoh masyarakat setempat. Hal tersebut dimaksudkan agar hujan bisa segera turun di daerah mereka. Ketika musim kemarau kita mengadakan ritual kuda lumping ini itu pendapatan hujan. Sudah berapa lama mas, gak hujan mas? Kemarin sudah sembilan bulan ada hujan. Tapi tiap tahun dilakukan ya mas? Tiap tahun musim kemarau ataupun pas acara-acara hari-hari besar diadakan ritual. Uniknya, dalam ritual ini para penari akan memburu dan mengejar para penonton yang mengenakan baju berwarna merah. Hal tersebut karena warna merah merupakan simbol kejahatan sehingga roh yang merasuki para penari ini akan menjadi marah. Selain untuk ritual minta hujan, tarian warisan budaya setempat ini juga kerap dilakukan warga setempat setiap ada acara penting dan pada hari-hari besar. Tarian ini juga bertujuan agar warga lebih mengenal budaya dan ikmoyang mereka sehingga tarian warisan budaya tersebut terus terjaga. Warga berharap dengan dilakukan ritual ini hujan bisa segera kembali turun di wilayah mereka sehingga aktivitas pertanian bisa kembali normal. Caskuat, Berita 1 TV, Pekalungan, Jawa Tengah